Masih dalam kumpas Aceh, saudara untuk mencegah terjadinya penolakan hingga kericuhan saat proses vaksinasi, IDI Aceh meminta petugas meningkatkan upaya sosialisasi di daerah yang masih rendah cakupan vaksinasi. Provinsi Aceh saat ini terus mengejar target vaksinasi nasional hingga 30% dari jumlah penduduk sampai akhir Oktober mendatang. Sehingga sejumlah cara dilakukan untuk dapat melaksanakan program vaksinasi hingga ke desa-desa di pedalaman Aceh. IDI Aceh terus melakukan upaya mengejar target vaksinasi. Salah satu cara yang perlu dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terjebak dengan berita hoaks yang dapat memicu timbulnya penolakan dan kericuhan. Kalau kita mengatakan sosialisasi terkait vaksin, sebenarnya sudah sejak awal tahun vaksin ini tersosialisasikan. Hoak yang terjadi terhadap vaksinasi ini jauh lebih banyak dibandingkan sosialisasinya. Angka vaksinasi di Provinsi Aceh kan masih tertinggal, sehingga ada upaya pengejaran angka tersebut secara nasional untuk mendekati 30% minimal pada akhir Oktober. Sehingga upaya lebih intensif dalam menegakkan vaksin ini yang barangkali menyebabkan masyarakat menjadi tambah ketakutan. Selain itu, kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI pasti dialami oleh semua orang yang tergantung daya tahan tubuh dan biasanya hanya efek ringan yang akan hilang sendirinya. Masyarakat yang tidak bisa divaksin karena penyakit bawaan juga dapat melapor kepada petugas saat proses screening, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.